Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desa Bandar Sari dapat kita lihat mengenai profil administratif daerah beserta data kependudukannya Desa Bandar Sari memiliki luas sebesar 2.931 hektare dengan lahan pertanian sawah seluas 370 hektare dan 2.560 hektare lahan non sawah Secara satuan lingkungan tempat desa ini memiliki 8 dusun dan RW serta 38 RT Selanjutnya dengan luasan 2.931 hektare desa Bandar Sari memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.679 yang menghasilkan jumlah kepadatan 0,3 per hektare Dari total jumlah penduduk sebanyak 9.679 jiwa terdapat 4.789 laki-laki serta 4.890 perempuan Kemudian dari jumlah penduduk tersebut terdapat sebanyak 2.914 kepala keluarga dengan rata-rata jiwa per kepala keluarga adalah 3,32 Setelah melihat mengenai administratif desa beserta keadaan penduduk di sana, kita lanjutkan dengan melihat keadaan geomorfologi desa Bandar Sari dan desa sekitarnya Data ini saya peroleh dari analisa digital elevation model atau lebih dikenal dengan DEM, keadaan kelahiran daerah, serta data kecamatan Pabuaran dalam angka tahun 2018 Jika dilihat dengan data DEM, desa Bandar Sari dan sekitarnya memiliki elevasi berkisar dari 200 hingga 1000 meter Yang klasifikasi perbukitan dengan elevasi 200 hingga 500 meter dan perbukitan tinggi dengan elevasi 500 hingga 1000 meter menurut Widi Admanti 2016 Kemudian dapat dilihat pada bagian selatan mulai, terdiri dari banyak perbukitan-perbukitan Ditandai dengan banyaknya indikasi punggungan-punggungan bukit, sedangkan pada bagian utara wilayah penampakan bukit lebih memisah atau terdapat jarak diantaranya Sehingga dapat gap elevasi antara perbukitan dengan daerah dataran rendah Menurut data kecamatan Pabuaran dalam angka tahun 2018, desa Bandar Sari terletak di ketinggian 519 meter Selanjutnya, dalam melihat keadaan kelerengan desa Bandar Sari dan sekitarnya Saya menggunakan klasifikasi Widi Admanti 2016 yang membagi kelerengan menjadi 7 klasifikasi Dapat dilihat bahwa 80% tingkat kelerengan di desa Bandar Sari memiliki persentase kelerengan 21 hingga 55% yang termasuk curam Menghubungkannya dengan kondisi geomorfologi dan data potensi bencana Inaris dan data informasi bencana Indonesia atau DB Desa Bandar Sari dan sekitarnya memiliki potensi bencana tanah longsor dengan indeks risiko sedang pada peta Inaris Hal ini juga didukung dengan data DB pada Kabupaten Sukabumi yang menjelaskan bahwa kejadian bencana 10 tahun terakhir Menunjukkan bahwa kejadian tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi atau mendominasi dari seluruh kejadian bencana alam lainnya Jika dikaitkan dengan geomorfologinya, memang desa Bandar Sari dan sekitarnya berpotensi rawan tanah longsor Dengan daerah dikelilingi oleh berbukitan hingga berbukitan tinggi dengan banyaknya punggungan-punggungan Ditambah lagi dengan keadaan kelerengan yang tergolong curam yang meliputi 80% wilayah sangat berpotensi untuk jadinya bencana tanah longsor Kemudian faktor selanjutnya yang mendorong tanah longsor adalah curah hujan Mengingat Sukabumi termasuk Kabupaten di Indonesia dengan curah hujan yang cukup tinggi Berdasarkan data curah hujan di Kabupaten Sukabumi, desa Bandar Sari dan sekitarnya memiliki curah hujan sebesar 2000-3000 mm per tahun Dengan kelembapan udara mencapai 89% dan suhu terendah sebesar 20 derajat Celcius Curah hujan yang tinggi dapat mengganggu kekompakan tanah jika tidak ada tanaman sebagai pengikat serta mengubah konsentrasi air pada tanah Dalam menangani bencana tanah longsor di desa Bandar Sari dan sekitarnya tentunya diperlukan penanganan mitigasi bencana Melihat dari Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana bahwa mitigasi bencana adalah serangka yang bentuk Upaya yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya resiko serta dampak bencana Baik melalui pembangunan infrastruktur ataupun dengan memberikan kesadaran serta kemampuan untuk menghadapi bencana Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis mitigasi yaitu mitigasi struktural dan non-struktural Mitigasi struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana secara fisik Yaitu melalui spesifikasi tertentu serta memanfaatkan teknologi agar pencegahan dilakukan secara maksimal Beberapa contoh penerapan pada desa Bantarsari antara lain membuat terasering atau senggeden, menstabilkan lereng di daerah yang rawan dan retang longsor Penanaman pohon yang memiliki sistem perakaran dalam dan kuat, serta penempatan alat pendeteksi dan pencegah longsor pada daerah rawan dan potensi tanah longsor Selanjutnya adalah jenis mitigasi non-struktural, merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang kemungkinan akan terjadi melalui peraturan atau kebijakan tertentu Penerapannya adalah sebagai berikut Pertama adalah pengenalan daerah rawan longsor dengan memanfaatkan peta-peta hasil kajian risiko bencana Kedua memberi tanda khusus pada daerah rawan dan retang terjadi longsor Ketiga mengimbau atau melarang masyarakat dalam pembangunan tempat tinggal di daerah tebing yang rawan Dan keempat adalah kebuatan aturan yang melarang pembangunan fasilitas umum di daerah rawan dan retang longsor Selain itu, terdapat satu hal penting yang dapat dilakukan setelah melakukan upaya mitigasi, yaitu asuransi Asuransi sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian Kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga Namun perlu diingat bahwa asuransi tidak menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga Tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut baik dalam skala kecil ataupun besar Melihat pada kasus yang diangkat mengenai risiko bencanaan, maka asuransi yang harus diambil merupakan asuransi kebencanaan, yaitu tanah longsor Pada kasus di desa Bantarsari dan sekitarnya, tentunya asuransi yang perlu diambil adalah home insurance sebagai asuransi dasar yang menanggung tempat tinggal dan harta benda Serta asuransi pertanian yang menanggung hasil pertanian mengingat pekerjaan utama masyarakat sekitar adalah petani Berikut adalah skema home insurance pada salah satu perusahaan asuransi yang menanggung kerugian akibat bencana tanah longsor Perusahaan tersebut memiliki dua pilihan paket, yaitu paket standar sebagai berikut Dan paket maksimum sebagai berikut Dalam perhitungan premi yang harus dibayarkan, saya mengasukkan bahwa harga bangunan di luar tanah adalah 400 juta rupiah Harga perabotan bangunan 100 juta rupiah dan periode penanggungan selama satu tahun Maka didapatkan premi yang harus dibayarkan untuk paket standar sebesar 325 ribu rupiah Dan paket maksimum sebesar 600 ribu rupiah Di mana biaya ini belum termasuk polis dan jika ingin menambahkan polis akan dikenakan biaya sebesar 30 ribu rupiah per polis Untuk skema asuransi pertanian, saya mengambil juga dari salah satu perusahaan yang menawarkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut Sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut didapatkan premi sebesar 180 ribu rupiah Dengan potongan bantuan pemerintah sebesar 80% yang menjadi sebesar 36 ribu rupiah Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Apabila saya ada salah kata, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!